Presiden Joko Widodo melakukan risafel kabinet. Presiden resmi melantik Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian menggantikan Sahrul Yassin Limpo di Istana Negara Jakarta pagi hari kemarin. Presiden Joko Widodo resmi melantik Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian di Istana Negara Jakarta Rabu pagi. Presiden Republik Indonesia Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Kepres No. 101 Garis Miring P tahun 2023 tentang pengangkatan Menteri Pertanian tahun 2019-2024. Andi Amran Sulaiman dilantik menjadi Menteri Pertanian menggantikan Sahrul Yassin Limpo yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu dari Kabinet Indonesia Maju. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara. Bersediakah Saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Sebagai mana diketahui Amran Sulaiman sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Presiden Joko Widodo periode 2014-2019 Kini Amran resmi menjabat kembali sebagai Menteri Pertanian mengisi posisi Menteri Pertanian yang sempat kosong paskah ditinggal Syahrul Yassin Limpo yang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Selain melantik Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian Presiden Joko Widodo turut melantik Letjen TNI Agus Subianto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang akan pensiun pada bulan November mendatang Dengan pelantikan ini Agus yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat yaitu menjadi Jenderal Tim TV One mengabarkan